Assalamualaikum teman-teman sahabat survei, jumpa lagi tepang day di kanal survei dan pemetaan Kali ini kita akan melanjutkan tutorial belajar argis Cara mengambil base map argis dari google earth Oke teman-teman kita langsung saja kita tutup dulu untuk argis Kemudian kita buka untuk google earth Nah kemudian langkah berikutnya kita akan tentukan lokasi atau wilayah yang akan kita Ambil untuk dijadikan base map Misalnya disini saya akan pilih kota subang Kemudian kita search Nah setelah google earth ini terbuka Teman-teman kita pilih my place Di sebelah kiri Kemudian klik kanan Lalu kita akan buat folder Lalu kita beri nama disini Misalnya kota subang Lalu kita pilih ok Nah kemudian setelah folder kota subang ini nampak di sebelah kiri Sudah ada Langkah berikutnya adalah kita akan buat titik-titik ikat Untuk memudahkan geoprocessing di argis Kita bisa pilih disini Add place park Kemudian kita bisa beri nama disini Misalnya titik ke satu Lalu simbolnya Kita bisa pilih disini Kita gunakan yang ini saja Untuk lingkaran Kemudian kita Bisa pindahkan juga Kita pastikan ya di pojok-pojok Area yang memang kita akan Perlukan Kemudian setelah itu kita pilih ok Nah disini sudah nampak satu Berikutnya kita akan buat titik yang kedua Disini kita bisa ganti Namanya menjadi titik kedua Kemudian posisinya juga kita bisa Geserkan Disini misalnya Usahakan lurus teman-teman ya Kemudian kita pilih ok Langkah berikutnya untuk titik ketiga Kita bisa pilih lagi disini Di edge place mark Kemudian kita beri nama disini Titik ketiga Lalu kita pindahkan Di posisi pojok Yang akan kita Perlukan Misalnya disini Kemudian kita pilih ok Kemudian kita buat lagi Untuk titik yang keempat Kita beri nama disini Titik keempat Kemudian kita bisa geserkan Ini diusahakan lurus Dengan titik yang ketiga Dan juga yang titik ke satu Kira-kira disini Kemudian kita pilih ok Nah ini pastikan untuk titik-titik ini Terlihat teman-teman ya Langkah berikutnya Langkah berikutnya kita akan simpan Untuk titik-titik ini Kita bisa pilih disini Di kota Subang Folder kota Subang Kemudian klik kanan Lalu kita pilih disini Saya place as Kemudian kita tentukan Folder penyimpanan Disini saya di folder D Belajar argis Basemap Kemudian disini Namanya kota Subang Kita biarkan seperti ini Save as tipe Kita ganti disini Menjadi KML Lalu kita save Nah langkah berikutnya Teman-teman kita akan simpan juga Titik-titik ini Atau gambar ini Kedalam bentuk JPEG Dan saya lupa tadi Pastikan sebelum disimpan ke KML tadi File KML Pastikan gambar ini Sudah datar Teman-teman ya Nah caranya Bisa klik disini Di view Kemudian di reset Kemudian disini Tilt and compass Karena ini sebetulnya Sudah datar juga Kita akan langsung simpan saja Titik-titik ini Atau gambar ini Kedalam bentuk JPEG Kita pilih disini File di pojok kiri atas Kemudian kita pilih Save Lalu kita pilih disini Save image Kemudian langkah berikutnya Kita pilih disini Map option Kita hilangkan checklist ini Supaya tidak ada Gambar-gambar yang lain Kemudian disini Untuk resolusi Kita pilih yang maksimum Langkah berikutnya Lalu kita pilih disini Save image Nah disini Di folder penyimpanan yang sama Belajar argi Space map Kita beri nama disini Misalnya Kota Subang Pastikan Save as tipe adalah JPEG Kemudian kita save Kita tunggu Prosesnya Nah langkah berikutnya Setelah File JPEG Tadi tersimpan Teman-teman Kita langsung saja Buka argisnya Kita akan buka Untuk file KML Yang sudah kita buat Tadi Kita buka disini Di arch toolbox Arch toolbox Nah kemudian di arch toolbox ini Kita pilih Conversion tool Kita pindahkan dulu Ke samping Lalu kita pilih disini From KML Ada Ada symbol plus Di sebelah kiri Kita klik disini Kemudian kita pilih KML To layer Kemudian kita double klik disini KML To layer Untuk input KML file Kita bisa cari File yang kita buat Tadi Disini Di Folder D Belajar argis Base map Nah disini Ada kota Subang Kemudian kita Open Nah kemudian Berikutnya Untuk Output location Kita bisa pilih disini Di folder Yang sama Di tempat Menyimpanan Di base map Or add Kemudian disini Output data name Kita biarkan saja Seperti ini Sama Kota Subang Kemudian Langkah berikutnya Kita pilih ok Nah disini Sudah muncul Untuk titik Titik KML Yang kita Buka tadi Kemudian Langkah berikutnya Kita panggil juga File jpeg Yang kita buat tadi Disini Add data Kemudian Kita pilih disini Kota Subang Jpeg Nah ini Kemudian Kita add Kita pilih ok Nah ini Sudah muncul Hanya saja Belum Overlay Karena belum Terikat Dengan File KML Tadi Nah disini Untuk Ini kita Zoom Layar dulu Nah disini Terlihat Ini adalah File jpeg Kemudian File KML Ini berada Di Pojok Sini Ya teman-teman Nanti kita Akan ikatkan File jpeg Ini Atau titik-titik Dari jpeg Ini Ke File KML Nah langkah Untuk Pengikatan Titik-titik Ini Teman-teman Pastikan Kita di Georeferencing Kita klik Kanan dulu Disini Kemudian Kita keluarkan Georeferencing Nah disini Pastikan Georeferencing Kota Subang Jpeg Nah langkah berikutnya Untuk Pengikatan Kita bisa Zoom dulu Disini Untuk Titik yang Pertama Kemudian Kita pilih Disini Add Control Point Pastikan Disini Di Tengah-tengah Teman-teman Kita klik Kemudian Kita Kecilkan Lagi Disini Lalu Kita pilih Untuk Titik yang Pertama Nah ini Adalah Titik yang Pertama Kita Satukan Disini Untuk Titik Yang Pertama Kemudian Kita Kecilkan Lagi Kita Perbesar Untuk Titik Yang Kedua Lalu Kita pilih Disini Add Control Point Kita pilih Di Tengah Lalu Kita Kecilkan Lagi Kita Zoom Untuk Titik Kml Kml Sini Kita Add Data Pastikan Ini Di Tengah-tengah Teman-teman Lalu Berikutnya Untuk Titik Ketiga Kita Pilih Add Control Point Lalu Kita Klik Disini Kemudian Kita Klik Disini Di Titik Kml Titik Tiga Lalu Berikutnya Kita Kecilkan Lagi Kita Zoom Untuk Titik Keempat Disini Kita Pilih Add Control Point Pastikan Ini Berada Kira-kira Di Tengah-tengah Kemudian Disini Kita Pilih Yang Titik Kml Keempat Nah Dan Sekarang Ini Peta JPEG Sudah Terikat DPL Kml Kemudian Langkah Berikutnya Kita Akan Rektifikasi Disini Kita Bisa Pilih Georeferencing Kemudian Rektify Lalu Disini Kita Biarkan Saja Seperti Ini Output Location Di Pile Yang Sama Belajar Argis Basemap Kemudian Format Nyatif Lalu Kita Pilih Save Lalu Langkah Berikutnya Setelah Rektifikasi Kita Pilih Kembali Di Georeferencing Kemudian Kita Update Georeferencing Nah Oke Teman-teman Inilah Peta JPEG Yang Sudah Kita Ikatkan Ke Pile KML Tadi Atau Peta Bumi Hasil Dari Google Earth Tadi Kita Ambil Di Google Earth Tadi Nah Selanjutnya Untuk Digitasi Teman-teman Bisa Lihat Di Video-video Sebelumnya Ini ada Langkah-langkah Untuk Atau Perintah-perintah Yang Biasanya Digunakan Untuk Digitasi Seperti Snapping Ataupun Membuat Yang Lainnya Nah Baik Teman-teman Demikian Untuk Tutorial Kali Ini Belajar Argis Cara Mengambil Base Map Argis Dari Google Earth Sampai Jumpa Di Tutorial Berikutnya Jangan Lupa Like Subscribe Ataupun Komentarnya Terima Kasih Sudah Menjadi Bagian Dari Channel Ini Salam Surpay